Memajukan sebuah kooperasi, pengelola kooperasi hendaknya merekrut SDM maupun anggota yang berkompeten. Perekrutan tidak mencari SDM yang hanya sekedar bisa bekerja, melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan kooperasi ke arah yang lebih baik. Ditinjau dari segi kualitas, masalah SDM kooperasi tercermin dalam beberapa hal diantaranya tingkat pendidikan yang masih rendah, keterampilan dan keahlian yang dimiliki terbatas serta kebanyakan anggota dalam kegiatan rapat anggota tahunan atau RAD partisipasi untuk hadir sangat kurang, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan sebagian dari mereka kurang memahaminya. Ketua Dekopinda Kota Denpasar Dewa Bagus Putubuda mengatakan, SDM kooperasi yang berkualitas penentu terbentuknya kooperasi sehat dengan terus mengalami perkembangan. Selain itu, pengurus baik manajer maupun pengelola harus mematuhi peraturan dalam melakukan pengelolaan kooperasi. Dalam pengelolaan kooperasi saat ini diperlukan SDM yang memiliki kompetensi. Ketua Dekoperasi itu mestinya, terutama pengurus maupun pengelolaan atau manajer yang di sana itu, di dalam pengelolaan kooperasi mereka itu supaya patuh terhadap ketentuan-ketentuan pertama, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengelolaan kooperasi. Nah, oleh darah-darah demikian, dengan kepatuhan itu jelas, pengurus itu atau pengelolaan dan manajer itu ya sudah menyiapkan diri. Karena ketentuan peraturan sekarang itu di dalam pengelolaan kooperasi simpan pinjam itu kan, maupun unit simpan pinjam lalu memiliki kompetensi. Memberikan pelatihan kepada SDM pengelola kooperasi sangatlah penting demi terwujudnya sistem keuangan dan berkembangnya kooperasi yang optimal. Darte Bali TV